Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri menegaskan siap melakukan rotasi pemain Jelang pertandingan Pamungkas fase grup A melawan Kampoja, Rabu 10 Mei 2023 Laga Timnas U22 Indonesia versus Kampoja akan berlangsung di Stadion Olimpik Penompen pukul 19 waktu Indonesia Paran Timnas U22 Indonesia sudah dipastikan lolos ke semifinal SIGAMS 2023 setelah memenangkan tiga laga awal grup A Koleksi sembilan poin membuat Timnas U22 Indonesia sudah tak mungkin tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi tiket lolos ke semifinal Di sisi lain Timnas U22 Indonesia hanya perlu meraih hasil imbang saat melawan Kampoja Demi dapat mengamankan status juara grup A Meski sudah dipastikan lolos ke babak semifinal Rizky Rido CS tetap ingin meraih hasil terbaik pada laga ini Pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri pun menegaskan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur melawan Kampoja Dia menegaskan akan kembali melakukan rotasi pemain pada pertandingan Pamungkas grup A SIGAMS 2023 Besok atau hari ini melawan Kampoja kami pertama kali melakoni pertandingan malam hari dan saya melihat anak-anak semua dalam motivasi tinggi Kata Indra Syafri Itu yang kami harapkan semakin ke ujung semakin masuk ke babak semifinal dan final Kami mengharapkan disitulah pek performannya pemain-pemain tambahnya Lebih lanjut pelatih berusia 60 tahun itu mengaku Telah menyiapkan susunan pemain saat melawan Kampoja Kami tentu sudah siapkan game plan dan ingin meraih hasil terbaik lawan Kampoja kata Indra Syafri Cara main juga kita akan coba memodifikasi Karena pemain yang kita bawa hanya 20 pemain Dan kita harus melakukan rotasi Dan tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian formasi dan sebagainya Pemain juga sudah siap kembali bertanding Ungkap pelatihan juga Direktur Teknik PSSI tersebut Di partai semifinal nanti Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Thailand atau Vietnam Yang lebih dulu dipastikan lolos Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya Terima kasih telah menonton